Robiah Al-Adawiyah adalah seorang wanita yang terkenal di dunia tesawuf hingga akhir hayatnya demi beribadah dan mendekat kepada Allah Robiah Al-Adawiyah adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 713 Hijriah di Basrah Basrah itu letaknya di Irak Ia sudah menjadi sebatang kara setelah ditinggal orang tuanya wafat dan ketiga kakaknya yang juga wafat karena wabah kelaparan Oleh sebab itu Robiah Al-Adawiyah sudah harus hidup sendiri dan jauh dari masyarakat Dirinya menghidupi diri sendiri dengan bekerja menjadi budak Ketika ia punya waktu ruang atau tidak sedang bekerja maka ia memilih untuk menghabiskan waktunya untuk bermeditasi Robiah Al-Adawiyah hidup dalam kemiskinan Harta yang ia punya hanyalah sebuah tikar rusuh sebuah periuk tanah dan sebuah batu batak Meski demikian hidup Robiah Al-Adawiyah penuh dengan kemuliaan Setiap hari dia senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah SWT Tanpa memperdulikan urusan dunianya Tujuannya hanya satu yaitu surganya yang amat dirindukan Besarnya cinta Robiah Al-Adawiyah kepada Allah SWT Robiah Al-Adawiyah begitu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Takwanya bahkan sudah mencapai tahap cinta yang besar kepada Sang Khalid Dirinya memilih dalam kesederhanaan meskipun bisa hidup mewah Mengandalkan parahnya yang cantik dan suaranya yang begitu amat merdu Dalam sebuah buku yang berjudul Robiah Al-Adawiyah Karya Ma'rum Ghorib disebutkan pernyataan mengenai cintanya yang besar kepada Allah SWT Bisa mengalahkan rasa takutnya kepada dia Aku tidak menyembah Allah karena takut akan neraka Tidak juga karena mengharapkan surga Jika aku menyembahnya karena takut neraka atau mengharapkan surga Maka aku seperti buruk yang buruk yang bekerja karena rasa takut Aku menyembahnya karena cinta dan merindu kepadanya Kecintanya Robiah Al-Adawiyah yang begitu besar kepada Allah SWT Ini bisa dikenal dengan istilah mahabbah Muhammad Daud Rauza dalam buku yang berjudul Moderasi beragama para sufi Bagi Robiah Al-Adawiyah Mahabbah adalah cinta yang besar Yang dilandasi rasa iman yang sangat tulus dan ikhlas Sehingga mampu mengangkat harkat Dan martabat manusia menuju Allah SWT Mahabbah yang dimiliki Robiah Al-Adawiyah Sudah memenuhi aspek mahluk dan khalik Ketika itu dirinya bermunajat kepada Allah SWT Dengan berbicara Tuhanku Akankah kau bakar khal buku yang mencintaimu oleh api neraka Tiba-tiba saja ada sebuah suara yang menjawabnya dengan berkata Kami tidak akan melakukan itu Janganlah engkau berburuk sangka kepada kami Hal ini sebagaimana dinukil dari buku Al-Fusairah Mahabbah yang diajarkan oleh Robiah Al-Adawiyah Menunjukkan betapa besarnya cintanya kepada Allah SWT Sampai-sampai tidak ada perasaan benci sedikit pun kepada Yang lainnya baik alam maupun manusia Semua hal yang berkaitan dengan Robiah Al-Adawiyah Dipenuhi dengan cinta, kasih, dan mahabbah Konsep mahabbahnya juga sangat berkaitan Arab dengan konsep Aulawiyah Atau mendahulukan yang prioritas Robiah Al-Adawiyah pasti mendahulukan sesuatu yang menjadi prioritas Atau yang lebih penting Salah satu contoh adalah ketika ada dua pemuka agama Yang kelaparan hendak bertemu Ke rumah Robiah Al-Adawiyah Di sana keduanya sudah mendapati Dua buah roti di atas meja Mereka sudah senang akan segera mendapat roti tersebut Namun ternyata ada seorang pengemis datang Untuk meminta makanan Maka Robiah Al-Adawiyah pun memberikan kedua roti itu tadi Kepada si pengemis Dua orang pemuka agama tadi kecewa Karena tentunya mereka tidak jadi mendapatkan makanan itu Lalu Ternyata ada seorang pelayan datang ke rumah Robiah Al-Adawiyah Dengan membawa Buah-buah roti yang baru saja matang Maka ia langsung memberikan roti itu kepada kedua tamu itu Tentunya Robiah Al-Adawiyah pun Memberikan roti kepada pengemis tadi Bukan karena ingin mengecewakan tamunya Namun ia tahu Mana yang lebih menjadi prioritas Tentunya Robiah Al-Adawiyah pun